Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi Selamat pagi ibu guru Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik Alhamdulillah baik ibu Sehat semua kan ya? Iya Nah, ini sudah pada sarapan belum? Sudah Sudah, berarti sudah siap ya belajar matematika pagi-pagi ya? Iya Sudah siap? Siap Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa Amin Amin Oke, ibu absen dulu ya Iya, ibu Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Masuk semua berarti ya? Iya, ibu Bagus Dipertahankan ya anak-anak Iya, siap bu Nah, berarti sekarang sudah siap belum belajar? Siap, ibu Nah, ibu mau tanya Ada yang ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Yang bisa angkat tangan? Saya, ibu Nah, silakan Itu unsur-unsur aljabar Betul sekali Kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur aljabar Nah, unsur-unsur aljabar ada apa saja? Ada suku, konstanta, kofisien, sama variable Betul sekali Beri tepuk tangan untuk mesti ya Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang itupu, sifat dan operasi aljabar Nah, betul sekali Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dan operasi aljabar Nah, tujuannya diharapkan siswa mampu untuk mengubah bentuk aljabar menjadi aljabar yang ekivalen menggunakan sifat dan operasi aljabar Nah, kita mulai ya anak-anak Di sini ibu sudah menyiapkan video pembelajaran terkait materi sifat dan operasi aljabar Jadi, dimohon untuk disimak baik-baik Di sini ibu sudah menyiapkan video pembelajaran terkait sifat-sifat aljabar Ada dua video Yang pertama, sifat-sifat aljabar Dan yang kedua, operasi bentuk aljabar Jadi, mohon disimak baik-baik ya Iya itu Nah, pada sifat-sifat aljabar Nah, pada sifat-sifat aljabar terdiri atas tiga sifat Yang pertama, yaitu sifat komutatif Yang kedua, sifat asosiatif Yang ketiga, sifat miskin putih Sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran Pada sifat ini, sifat operasi aljabar yang berlaku pada pendidikan dan kekalian Bersamaannya yaitu semangat berikut Nah, oke Kita lanjut ke video yang kedua Yaitu materi operasi bentuk aljabar Jadi, mohon disimak baik-baik ya Yang pertama adalah penjumlahan Yang kedua, pengurangan Yang ketiga, kekalian Dan yang terakhir adalah pembagian Yang pertama adalah penjumlahan Suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis Contoh, 2X ditambah 4X ditambah 3Y Nah, disini suku yang sama adalah X Maka X ini ditambahkan Maka diperoleh hasil 6X ditambah 3Y Yang kedua, yaitu pengurangan Suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis Contoh, 6X ditambah 3Y Oke, setelah menonton video yang tadi Ada yang mau bertanya Silahkan angkat tangan Ya, silahkan Saya izin bertanya Bu, itu sederhanakan Bentuk aljabat di nomor 2 Saya kurang paham Itu gimana ya Bicara menyelesaikannya A tambah D, ma'a dan seterusnya Bagus sekali untuk pertanyaan Mbak Dian Nah, jadi kenapa soal nomor 2 Cara mudah untuk mengerjakan soal nomor 2 tadi Itu Itu kita tinggal gabungkan suku-suku yang sejenis Jadi perlu diingat Pada bentuk penjumlahan aljabar Sama pengurangan aljabar Kita gabungkan suku-suku yang sejenis Suku-suku yang sejenis Kita kerjakan Kita operasikan terlebih dahulu Nah, di soal nomor 2 tadi Ini kan 6A dikurangi 5B Ditambah 7A Ini kan ada berapa variable? Ada 2 Ada A sama B Nah, berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu Kita gabungkan suku-suku yang sejenis Berarti 6A ditambah dengan 7A Dikurangi 5B 6A ditambah 7A berapa? Berapa? 13A 13A dikurangi 5B Nah, 5B ada suku sejenisnya tidak? Tidak ada Berarti hasilnya 13A dikurangi 5B Sampai sini, paham? Sudah, Ibu Makasih Paham semua, kan ya? Paham Mbak Aza paham Oke Nah, selanjutnya Di sini Ibu sudah menyiapkan tugas LKPD Tentang materi, sifat-sifat, dan operasi aljabar Nah, tugas ini berkelompok Jadi, Ibu minta kalian membentuk kelompok Satu kelompok terdiri dari 2 orang Nah, silakan berbawa dengan temannya Atau mungkin bisa sama teman sebangkunya Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok Ibu beri waktu selama 30 menit cukup? Cukup, Bu Atau kurang? Ibu tambah jadi 1 jam atau 30 menit? 30 menit 30 menit ada 100 soal Aya, 1 jam, Bu Oh, enggak, enggak bercanda Cuma 10 soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok Setelah itu Nanti, perwakil setiap kelompok maju untuk mengerjakan di depan Sudah paham? Sudah Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya Silakan perwakilan kelompok maju ke depan Dikerjakan secara berkelompok ya Iya, Bu Zaza Ini 2A tambah 4A berapa, Zaza? Ayo, ayo, jangan berisik, dikerjakan 5B, min 3A, rasanya Sudah berapa soal yang dikerjakan, rompok 2? 2, Bu Enggak ngerti apa, Bu Saya bingung, nih Zaza 5B, min 3A, 2B, kan, ya? Ayo, yang mana yang belum ngerti? Ini, Bu Ayo, ayo, jangan ketawa, dikerjakan 2A ditambah 5B 5B, kan, 2B, ya, Bu Oh, salah dong Oh, salah Ada 2 variabel yang berbeda Iya, ada variabel Ya, iya, Bu Ini, A, ya, wak Ini, Allah Gak apa Ih, gimana, Bu Tadi udah disimak belum videonya? Sudah, tapi lupa lagi Ayo, sambil dilihat bukunya Ayo Ayo, Mbak Aza, bantu Dimana, Kak? Mbak, Kak Aza Gimana, Mbak Aza? Iya, ini kelompok, kan, kamu Ayo, dikerjakan Lanjut Lanjut Lanjut, ya, Mbak, ya 6A, min 3B, tambah 7A Tambah 6A, misalnya Ini, D, AKBD, tambah 2 6A, tambah 6A, itu 12A Berarti, nanti 3B-nya dibiarkan, ya, Bu Kan, sendirinya Ya Oh, itu, betul Iya, kenapa, Mbak Aza? Ayo, makanya barang-barang ngerjainya, Biaz, semakin paham Jadi, ya, Mbak, kalau 4A, tambah 3A, itu kan, variable-nya setelah angka, itu kan, A sama Berarti, kan, 4 tambah 3, berapa? 4, tambah 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karena, A-nya sama, variable-nya, di angka 4A, variable-nya di angka 3, juga A Berarti, 7A Betul, enggak, Bu, kayak gitu? Betul Nah, lanjut Yang lebih sulit lagi, yang perkalian Oh, perkalian Ada perkalian kan, di situ Iya 5A, 3A, plus B Gini, ya, Bu Iya Berarti, kalau 5A, kali 3A, berarti 15A, ya, Bu Tambah, 5A, betul, enggak, Bu Betul, enggak, Ibu 5A, kali 3A, masa, 15A, masa, 15A, bener Oh, ini ada yang kurang, ayo, apa Oh, ada 2A Oh, ini bener Berarti, aku ada Ya, bener Se, Aza, ini, baru-baru Ya, gini, Kak Gini, Mbak Aza, ini kan, 5A Kurang buka, 3A, tambah B Soalnya, di sini, Kak Di sini, di sini, Kak Sama aja, di sini, nih Nah, ini nomor 4, kan Kak, lihat sini Ini, ini, 5A Kurang buka, 3A, tambah B Tutup, 5A, kali 3A Kan, rebernya sama Double, A-nya double, kan, ada 2 5 kali 3, kan, 15A Oke, ini masih ada sisa waktu 15 menit lagi Jadi, bu, bu, ini Aza, kayaknya Gak paham, nih, bu Gimana, nih, bu Sudah dijelasin, tapi gak paham Jadi, gak apa-apa, ya Dikerjain bareng-bareng Nanti, Kak Gak paham-bahan Gak poyang Tenang Nah, dikerjain Lanjut dikerjakan, anak-anak Ibu, mau pulih Ke kelompok lainnya Ayo, dikerjakan Dikerjakan Nah, ayo, anak-anak Waktunya sudah habis Silahkan dikumpulkan RKPD-nya Perwakilan kelompok Silahkan baju Oke, terima kasih Nah, selanjutnya Ibu akan menunjuk perwakilan kelompok Untuk maju Mengerjakan ke depan Nah, silahkan Perwakilan kelompok Dua Untuk mengerjakan Soal nomor 4 Karena sudah Apa Sudah mengerjakan RKPD semua Dan sudah Setiap perwakilan kelompok Sudah maju Mengerjakan Nah, mungkin Pelajaran akan Ibu akhiri Tapi, sebelum itu Ibu mau tanya Ada yang bisa menyimpulkan Gak kita Sudah belajar apa aja Hari ini Yang bisa Silahkan angkat tangan Oke, Mbak Yang lagi Silahkan Oke, siap Saya jawab pertanyaan Ibu Itu ya Saya akan menyebutkan Bahwa pelajaran hari ini Pertama kita Belajar sifat asosiatif Sifat komutatif Sifat Distributif Sama Itu Terakhir kita Operasi Sederhanakan Dalam bentuk azabar Misalnya kayak 6A-3B Plus 4A Itu kan A-nya yang sama Ada 6A Plus 4B Misalnya ya 6A Plus 4A Kan 10A Terus si B-nya itu sendiri Karena dia tidak ada temannya Jadi 10A Min 3B Lanjut lagi Operasi yang lain Selain Kedulangan Perkalian Misalnya ya 5A x kurung buka 3A x 2 Jadi 5A yang tidak ada Kurung buka Itu dikalikan Dalam kurung Misalnya 5A x 3A Itu kan 15A Kok bisa 15A Itu kan 5 x 3 15A-nya 2A x 2A Tambah 5A Tambah 2 5A x 2 Itu berarti 5A x 2 Kan 10A Kurang satu lagi Operasinya Apa? Baza apa? Pembagian Jadi berapa operasinya? Ada 4 Oke Kita beri tepuk tangan dulu Buat mbak Dian Bagus Oke Jadi benar Apa yang sudah dikatakan Oleh mbak Dian tadi Kita sudah belajar tentang Sifat-sifat Algebra Dimana Sifat-sifat Algebra Ada 3 Macam Yang pertama Ada sifat Komputatif Atau Persukaran Sifat ini Berlaku pada Bentuk Penjumlahan Dan Perkalian Algebra Kedua Ada sifat Asosiatif Sama Kayak Komputatif Juga berlaku pada Operasi Penjumlahan Dan Perkalian Algebra Yang ketiga Ada yang namanya Sifat Distributif Selanjutnya Kita juga Belajar tentang Operasi Bentuk Algebra Ada Empat macam Juga Yang pertama Ada penjumlahan Kedua Ada pengurangan Ketiga Ada perkalian Dan yang keempat Ada Pembagian Bentuk Algebra Ibu Mau Ngasih Tugas Jangan Lupa Di Buku Paket Halaman 142 Ada 10 Soker Untuk Dikerjakan Datlinenya Minggu depan Kita bahas Bersama-sama Dan Jangan Lupa Bukunya Dibaca Karena Minggu depan Kita akan Belajar Tentang Pemodelan Bentuk Algebra Mungkin Cukup Sekian Pembelajaran Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Ibu